Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anakku saja? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang perkembang biakan generatif pada tumbuhan dan perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan perkembang biakan generatif tumbuhan dan membuat laporan pengamatan pertumbuhan pada tanaman Nah, usaha, dalam perkembang biakan generatif tumbuhan hanya terjadi pada tanaman yang memiliki biji Maka, dalam pertik kita hari ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan Yaitu, biji tanaman Yang kedua, air Yang ketiga, tanah Yang keempat, adalah tempat untuk melakukan pembibitan Nah, pada tahapan pembibitan, silakan kalian lihat cuplikan tayangan berikut Yang pertama dilakukan adalah potonglah buah agar bijinya bisa kita gunakan Yang kedua, letakkan biji di atas tanah Usahakan posisi biji tidak berdekatan Kemudian, tutup kembali dengan tanah Dan siramlah dengan air Setelah tujuh hari, akan terlihat pertumbuhan pada tanaman Jika posisinya terlalu berdekatan, kalian bisa memindahkannya ke tempat yang lain Anak usaha, setelah kalian melihat tayangan tadi, silakan kalian coba perhatikan proses pembibitan di rumah Kalian bisa memilih biji tanaman lombok, biji tanaman cabai, ataupun biji tanaman tomat yang sudah kalian persiapkan sebelumnya Setelah kalian berhasil melakukan proses pembibitan Maka yang perlu kita lakukan adalah merawat tanaman tersebut sehingga bisa tumbuh dengan sungguh dan bisa menghasilkan buah Kegiatan selanjutnya kita hari ini adalah membuat laporan pengamatan Kalian sudah mempelajari laporan pengamatan pada pembelajaran sebelumnya ya Nah, yang hari ini kita buat adalah laporan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman yang tadi sudah kalian tanam Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam laporan pengamatan kalian Yang pertama, pengamatan terhadap proses pembibitan Yang kedua, pengamatan terhadap proses pengukuran tanaman setelah berumur 1 pekan 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, dan yang terakhir pengamatan terhadap tinggi tanaman setelah berbuah Setiap kali kalian melakukan pengamatan, silakan kalian kirimkan hasil pengamatan kalian beserta fotonya di dalam link padlet yang usaha semakan di dalam Google Classroom Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga tanaman yang kalian tanam bisa tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan buah yang banyak Usaja akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!